Nah, untuk hindari kemacetan, Menhub Budi Karyasumadi menghancurkan para pengudik agar melakukan penjalanan balik sebelum tanggal 24 April atau sesudah tanggal 25 April 2023. Dua hari tersebut diprediksi menjadi puncak arus balik lebaran. Pemerintah selalu mewanti-wanti agar mudik harus aman, selamat dan tidak terjebak kemacetan. Usai meninjau gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jumat Siang, Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi menyarankan agar para pengudik melakukan perjalanan balik sebelum tanggal 24 April atau sesudah tanggal 25 April 2023. Karena diprediksi, dua hari itu merupakan puncak arus balik lebaran. Menhub juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengencarkan sosialisasi anjuran perjalanan balik tersebut. Kalau bisa jangan mudik, 2-5-2-6. Untuk memecah kepadatan di hari puncak arus balik, Menhub juga telah berkoordinasi dengan para pengelola tol dan operator transportasi untuk memberikan diskon tarif di tanggal-tanggal tertentu setelah hari puncak. Usulan itu akan dilaporkan ke Presiden untuk mendapatkan keputusan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.